Oke teman-teman ini gue mau kasih tips sama kalian gimana caranya supaya kita bisa instan bisa cepat dapetin skin Kung Fu Panda gratis coy Ini gue jamin pasti gratis ya guys ya Jadi disini 10 kali gacha pertama itu dijamin dapet skinnya si Tamus dapet si Kai Itu udah pasti langsung dapet coy karena kemarin udah kita buktikan juga Kemarin kita udah borong semua skin Kung Fu Panda kalian bisa lihat di video sebelumnya Cuman ini gue bahas lagi khusus yang gratisan coy Nah disini kita harus gacha 10 kali 10 kali berarti itu kita butuh 10 tiket Nah dapati tiketnya dari mana bang? Dapati tiketnya itu bisa kalian dapetin dari sini ya guys ya Nah dari sini ini bisa gue bilang ini tiket yang paling instan coy Jadi kalau misalnya kalian punya banyak akun dan akun kalian udah lama gak login Itu bisa kalian GB pakai akun kalian sendiri ya guys ya Tapi kalau misalnya kalian gak punya akun lain Nanti bakal gue ajarkan sama kalian gimana caranya bikin akun baru Terus kalian selesaikan semua quest yang ada di sini coy Nanti gue ajarkan ya Tapi gue jelasin dulu ini cara kerja eventnya seperti apa Jadi disini ya dari peraturannya itu Disini itu kita disuruh kayak undang akun atau undang teman Yang udah gak login selama 7 hari coy Oke jadi yang udah gak login selama 7 hari Dan itu syaratnya harus minimal level 8 Jadi level 8 yang udah gak login selama 7 hari Nah nanti kalau misalnya ada akun yang udah gak login 7 hari Itu bisa masukin kode yang ada disini coy Nah ini dia kodenya 72Z5415 Ini kalian masukin ke akun kecil kalian Ini akun gue satu lagi Dan ini udah gak login selama 7 hari ya Ini dia akunnya Jadi kalau misalnya nanti kalian punya akun yang udah gak login 7 hari Itu kira-kira tampilannya kayak gini coy Nah tampilannya kayak gini teman-teman Jadi nanti kodenya bisa kalian masukin disini ya Yang warna kuning Kita klik Nah kodenya bisa dimasukin disini Kita lihat berapa tadi kodenya itu 72Z54 Oke kita masukin 72Z54 Berapa lagi tadi 5415 Nah kita masukin dari sini Terus kita klik claim Nah udah ya guys ya Jadi untuk akun yang masukin kode kita tadi Dia bakal dapat satu tiket Nah ini dapat ya guys ya Disini gue udah undang pakai dua akun coy Jadi yang masukin kode itu dapat satu tiket Yang ngasih kode itu juga dapat tiket coy Jadi sama-sama saling diuntungkan ya guys ya Jadi kayak gitu Nah ini kalian lakukan sampai 10 kali coy Atau sama 10 akun kalian Lakukan ini sampai 10 kali Sampai semua questnya terselesaikan Nah oke Ini sekarang gue udah selesai coy Tadi gue buka 10 akun Dan gue buka semua akun gue coy Dan ini sekarang ini untuk questnya udah selesai ya Tuh bisa kalian lihat udah selesai semua Jadi ini salah satu keuntungan Kalau kita punya banyak akun ya guys ya Jadi kalau kita punya banyak akun Kalau ada event-event seperti ini Ini kita gak perlu pusing-pusing coy Karena akun kita udah banyak Jadi bisa kita manfaatin ya guys ya Itu manfaatnya kalau kita punya banyak akun Oke langsung aja kita claim ya Kita lihat ini gratisan coy ya Tuh dapet 1 Kita claim lagi dapet 2 Kita claim lagi dapet 1 Kita claim lagi dapet 2 coy Tuh gratis guys Cuma modal akun doang sih Nah udah selesai Oke udah selesai ya Dan juga untuk ininya bisa kita tukar sih Tuh dapet ini juga coy Bisa kita tukarkan sinergi coinnya Tapi nanti aja ya Kita mau lihat tokennya dulu Kita dapet berapa Tuh dapet 10 guys Modal 10 akun dapet 10 tiket ya Oke kita lihat Ini pure ya guys ya Ini 100% gratis coy Lihat ya Gue gacha gratis nih Tanpa top up sama sekali coy Lihat Boom Dapet Akai Pasti dapet Akai sih Udah pasti sih Akai 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 Boom Eh Akai Tamus Nah itu guys Namanya sama ya Sama-sama Kai Kai Tamus maksudnya Bukan Akai Tuh Ini gratis ya guys ya Jadi bisa gue bilang Ini monton itu Baik banget sih sekarang coy Jadi gak ada quest top up coy Nah Tuh Gratisan ya guys ya Enak banget sih ini coy Tuh dapet ini juga Tuh Dapet ini coy Dapet 195 jet ornament ya Dapet battle emote nih Tuh Ini gratis guys Gratis coy Untuk jet ornamentnya Bisa kita tukarkan ya guys ya Kalau kita mau Bisa kita tukarkan Kalau misalnya kalian pengen Coba-coba Skin trial Kalian bisa Ini coy Bisa kalian tukar disini Atau kalau mau kalian tabung Bisa kalian tabung juga ya Saran gue sih Bagusnya jet ornamentnya Kalian tabung aja ya guys ya Karena Besok tanggal 27 Itu ada tiket gratis lagi coy Dari quest login Sama pre-order Itu ada lagi Jadi Bagusnya Jet ornamentnya Kita tabung aja guys Mana tau besok Itu tiket kita cukup Modal tiket Kita bisa ngambil Skin si Akai Atau ngambil Skin si Link coy Jadi kalian sabar aja Sampai tanggal 27 ya Ini tanggal 27 Ada lagi sih Jadi untuk kalian Yang belum pre-order Jangan lupa pre-order ya Dari pre-order Itu dapat satu tiket coy Dapat satu token Terus tanggal 27 Kalian login Tanggal 27 Juga dapat tiket lagi coy Sekarang gue mau kasih tutorial Sama kalian Gimana caranya Kita bikin akun baru Supaya kita bisa masukin Kode-kodenya ini Ke akun baru kita coy Nah ini Ini questnya ini Berlangsung selama 15 hari lagi ya guys ya Jadi ini masih lama banget Kita punya waktu 2 minggu Untuk menyelesaikan Menyelesaikan quest ini Jadi artinya Kita masih sempat Bikin akun baru Nah disini Gue mau ngajarkan kalian Gimana caranya Kita bikin banyak akun Dan itu Kita naikin Sampai level 8 Terus nanti Kalau udah level 8 Kita ini ya Kita gak usah Loginkan akunnya Selama 7 hari Nanti Kalau kita udah Gak login selama 7 hari Kita masukin Kode yang ada disini Satu persatu Di akun baru Yang kita bikin coy Oke langsung aja Kita masuk ke tutorialnya ya Let's go coy Nah untuk cara yang pertama Disini kalian siapin Satu aplikasi yang namanya ZAR Archiver coy Ini bisa kalian download di playstore Ini dia ZAR Archiver Kalian download di playstore Kalau misalnya udah kalian download Disini ZAR Archiver nya Kalian buka coy Kalian buka Terus masuk ke android Masuk ke data Dan disini Com Mobile Legends Kalian cari ya Com Mobile Legends Nah disini kalian klik tahan Terus kalian klik rename Dan kita rubah namanya coy Kita tambahin Satu dua tiga Nah udah Kalau udah disini kalian keluar Dan masuk ke pengaturan ya guys ya Ini kita lakukan Supaya kita gak download data ulang Disini kita cari bagian aplikasi Nah ini aplikasi Terus kita cari disini Mobile Legends coy Nah ini dia Mobile Legends Kita masuk ke Mobile Legends Masuk ke penyimpanan Terus kita hapus data Nah disini kalian tenang aja ya Ini gak bakal download data Karena tadi datanya udah kita rubah Namanya coy Nah terus disini kalian cari Google Play Service Ini dia Google Play Service Kita masuk ke penyimpanan Terus masuk ke pengaturan penyimpanan Manage space Dan kita hapus data coy Nah udah Terus kita masuk ke Play Store Ini ada Play Store Play Store nya kita hapus data coy Kita hapus data Nah udah Nah kalau udah Disini kita keluar Dan kita masuk ke Zard Archiver lagi coy Masuk Zard Archiver Masuk ke Android Masuk ke data Dan kita cari Com Mobile Legends Yang kita ganti namanya tadi Nah disini kita klik tahan Kita rename Kita hapus Satu dua tiganya coy Nah udah Dan kita keluar Udah Kita tinggal buka Mobile Legends nya coy Otomatis disini kita gak akan Download data ulang ya guys ya Kita akan langsung disuruh Bikin akun baru Udah Disini kalian tinggal bikin akun baru aja coy Tuh bikin akun baru aja disini Nah bikin akun baru Dan oke Nah ini Kalian naikin level nya Sampai level 8 ya guys ya Karena tadi Untuk event nya itu Minimal level 8 coy Kalau di bawah level 8 Itu gak bisa Harus minimal level 8 Ini tinggal kalian selesaikan aja Untuk tutorialnya Oke udah guys Nah ini udah gue selesaiin tutorialnya Ini masih level 3 ya Ini anggap aja udah level 8 Sebenarnya sih Ini syaratnya harus level 8 ya Tapi karena ini cuma contoh Gak apa-apa lah sampai level 3 Anggap aja ini gue udah level 8 Nah kalau misalnya akun yang kalian bikin udah level 8 Disini kalian masuk ke bagian akun ya Terus kalian masuk ke bagian ini Bagian monton akun coy Kalian klik disini Kalian klik aja Nah ini akun yang udah kalian bikin tadi Kalian kaitin ke monton Supaya nanti Kalian bisa bikin akun baru lagi Dan kalian bisa login ke akun yang ini coy Kalau udah 7 hari Nah disini kalian masukin aja Nama montonnya Ini bebas ya Yang penting kalian jangan sampai lupa coy Misalnya Dai Dai apa ya misalnya ya Dai Dai baru misalnya Tuh dai baru Passwordnya terserah kalian mau masukin password apa coy Kalau disini udah kalian isi Untuk nama sama passwordnya Itu untuk bagian email Gak perlu kalian isi ya guys ya Jadi gak harus kalian isi coy Kalian kosongin aja Kosongin aja emailnya Yang penting untuk namanya sama passwordnya Kalian jangan sampai lupa Kalau bisa kalian catat di kertas ya Nah udah kalian kaitin Nah udah Udah langsung terkaitin ke monton Jadi nanti kalau misalnya kalian mau login ya Kalian bisa login pakai akun monton Dan bisa login seperti biasanya coy Nah kalau disini kalian udah bikin satu akun Disini kalian ulangi caranya yang sama kayak tadi coy Kalian masuk ke Zarchiver Oke misalnya udah selesai nih Kita udah bikin satu akun Terus kita pengen bikin akun yang kedua Nah kalau mau bikin akun yang kedua Kalian udah lakukan cara yang sama kayak tadi Kalian masuk ke Zarchiver Terus masuk ke Android Masuk ke data Mobile Legends Kalian ganti namanya Ya Satu dua tiga Terus masuk ke pengaturan lagi Terus kalian hapus data coy Pokoknya sama kayak yang pertama tadi Lakukan itu berkali-kali sampai secukupnya yang kalian butuhkan Misalnya kalian kurang berapa akun Misalnya kalau kalian kurang 10 akun Kalian bikin 10 akun Kalau kalian kurang 5 akun Kalian bikin 5 akun Lakukan cara itu berkali-kali sampai secukupnya yang kalian butuhkan Oke Dan nanti kalau misalnya udah Udah kalian bikin 10 akun Itu jangan kalian login kan guys Kalian biarkan aja sampai 7 hari Nanti kalau misalnya udah 7 hari Baru kalian login kan Dan kalian masukin untuk kodenya coy Nih kode begini ya Nah kalian masukin kodenya Tuh Oke Jadi gue jamin ini kalian bisa dapat skin tamu secara gratis Sub indo by broth3rmax